Komisi 3DPRD Kota Jambi kembali memanggil pihak PT Osean Petroenergi namun untuk kedua kalinya pihak perusahaan mangkir dalam panggilan tersebut Ketua Komisi 3DPRD Kota Jambi menegaskan akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Kota Jambi untuk menutup PT tersebut apabila masih tidak ada kejelasan Komisi 3DPRD Kota Jambi kembali memanggil pihak PT Osean Petroenergi bersama Camat-Camat, Lurah Palmera, Babin Sa dan Babin Kantipna setempat pada Senin pagi namun dalam pemanggilan tersebut hanya Lurah dan Camat yang hadir sementara pihak perusahaan yang bersangkutan kembali tidak hadir pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari tingjauan Komisi 3 KPT Osean Petroenergi beberapa waktu lalu Ketua Komisi 3DPRD Kota Umar Faruk menuturkan hingga saat ini masih tidak ada berita dari pihak perusahaan hal ini sangat disayangkan olehnya dirinya juga mengatakan belum bisa memutuskan keputusan yang akan diambil dan masih menunggu keputusan rapat dari 9 OPD yang diperintahkan Wali Kota Jambi untuk melakukan pemeriksaan PT tersebut Ternyata pada hari ini yang hadir cuma Camat dan Lurah Babin Kantipna dengan alasan menurut Pak Lurah tadi ikut pengamanan vaksin Babin Sa dia tidak berani karena ini sudah menjadi latihan atas dan harus dia mendapat surat perintah dari Kota Jambi sementara itu Camat Palmerah Amran menjelaskan pihak perusahaan tidak ada keterbukaan dengan pemerintah sehingga tidak banyak kegiatan dari PT tersebut yang diketahui oleh pemerintah sementara untuk perizinan dirinya menyebutkan hanya ada izin kantor jadi untuk PT Oceania mereka ini tertutup sehingga mungkin walau penting itu banyak kegiatan mereka yang dialkankan diikatkan di hendak masuk 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 tutup dan langsung di atas ini sehingga mereka Mungkin berizinannya di jamin ini untuk berizinan sampai di masa ini yang dikeluarkan ini izin kantor Pemanggilan ini merupakan panggilan kedua yang dilakukan oleh DPRD Kota Jambi kepada pihak PT OSEAN Petroenergi. Pemanggilan ini merupakan panggilan kedua yang dilakukan oleh DPRD Kota Jambi kepada pihak PT OSEAN Petroenergi. Pemanggilan Paruk menuturkan akan nantinya akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Kota Jambi untuk menutup PT tersebut menunggu hasil rapat dari OPD terkait.